Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi, klasifikasi, dan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar namun berpotensi menjadi sistem elektronik perjudian. Yang kedua, sistem elektronik ilegal yang beroperasi dalam ruang digital Indonesia. Untuk itu disampaikan sebagai berikut, terhadap 15 penyelenggara sistem elektronik terdaftar, namun setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi serta klasifikasi, berpotensi mengandung aktivitas perjudian, telah dilakukan pemutusan akses pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Kelima, penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, domino QQ. Kedua, top fun. Ketiga, pop domino. Keempat, MVP domino. Yang kelima, pop poker. Yang keenam, let's domino, gak play QQ poker game online. Yang ketujuh, Steve domino QQ poker slots game online. Kedelapan, Hick slot domino, gak play QQ. Kesembilan, Ludo Dream. Kesepuluh, domino QQ 99 boya QQQQ. Kesepuluh, 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 khesebelas. Domino, gak play Boya QQ capsa. Kedua belas, poker Texas boya. Ketiga belas, poker pro.id. Keempat belas, pop Big Two. Dan kelima belas, pop ga play. Medcom.id A part of media group network. Terima kasih.